Sementara di Tanjung Balai, pemirsa unit reskrim Polsek Teluk Nibung menggerebek rumah yang berada di Jalan Kereta Api, Kelurahan Perjuangan, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Petugas menemukan pasangan bukan suami istri berikut barang bukti sabu diduga asyik pesta narkoba. Seorang diduga pengedar bersama teman wanitanya tak berkutik setelah tim unit reskrim Polsek Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai menggerebek rumahnya di Jalan Kereta Api, Kelurahan Perjuangan, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Senin kemarin. Keduanya tertangkap tangan petugas diduga baru saja pesta narkoba jenis sabu yang masih berserakan di atas meja. Tersangka diduga merupakan pengedar narkoba yang meresahkan warga sekitar. Petugas mengamankan sebanyak tujuh plastik kemasan sabu, alat isap berupa bong, dan sejumlah uang. Selanjutnya, kedua tersangka digelandang petugas ke Mapal Sek Teluk Nibung untuk dilakukan pemeriksaan. Kita mengamankan dua orang atas nama Ajarudin Sidurus dan Firati Sinaga. Dan beserta barang bukti yang kami temukan ada tujuh klip plastik sabu yang berukuran kecil, kemudian timpangan elektronik, dan ada sejumlah uang yang senilai Rp657.000. Serta alat isap bom, itu yang kami temukan di TKP. Kemudian nanti para terduga ini, pelaku ini, kami akan menimpahkan ke satus narkoba Polis Tanjung Balai. Polisi masih melakukan penyidikan lebih lanjut terkait kepemilikan narkoba, dan keduanya terpaksa mendekam di sel tahanan. Dari Tanjung Balai, Ulil Amri, INews, melaporkan.